Provinsi Jambi harus bersaing dengan 34 provinsi lainnya dalam kesiapan Pemda mendorong aktivitas kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari dua kategori, Provinsi Jambi mendapat dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri untuk juara 1, 3 miliar rupiah dan juara 3, 1 miliar rupiah. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jambi Farhari Umar di Gedung Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri. Dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara virtual. Sementara itu tujuan dilaksanakannya Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 adalah untuk mendorong gerakan nasional dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Ada tujuh sektor yang dilombakan yakni pengelolaan pasar tradisional, pengelolaan pasar modern, transportasi umum, restoran, hotel, tempat wisata, dan pelayanan terpadu satu pintu. Gubernur Farhari mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga Provinsi Jambi meraih dua penghargaan. Saya menerima anugerah penghargaan Lomba Nasional Inovasi Daerah dalam rangka menyongsong era tatanan kehidupan baru. Alhamdulillah Provinsi Jambi mendapat penghargaan juara satu sektor hotel, juara tiga sektor restoran yang diserahkan Kepala BNPB Bapak Doni Munardo. Prestasi yang diterima Provinsi Jambi terbaik pertama kategori hotel dan terbaik ketiga kategori restoran. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BNPB Pusat Doni Munardo. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, berbagai ahli kesehatan baik nasional maupun internasional menyampaikan pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu, dunia harus beradaptasi dengan pandemi ini dengan melakukan inovasi baru dengan tatanan baru atau new normal. Karena tidak mungkin melakukan pembatasan terus menerus. Upaya adaptasi ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dengan istilah tatanan kehidupan baru yang produktif aman COVID-19. Sementara itu, Penjabat Sekda Sudirman menyampaikan, prestasi ini merupakan upaya dan kerja keras semua pihak. Ini menunjukkan pemerintah Provinsi Jambi siap dalam menghadapi tatanan hidup baru yang aman dari COVID-19. Dari dua penghargaan tersebut, diterima dana insentif 4 miliar rupiah, diterima langsung oleh Gubernur Jambi di Jakarta. Pertama, kami juga mengucapkan terima kasih yang penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh OPD yang sudah bahu-bahu, bekerjasama, melahirkan tujuh video inovasi daerah. Kita ikut seluruhnya, tujuh inovasi itu. Dan kita mengucapkan selamat kepada kepala OPD yang menjadi koordinator sebagai juara satu dan juara tiga. Tetap memberikan penghargaan sedikit-sedikit juga bagi teman-teman OPD yang belum memperoleh penghargaan atau hadiah. Mudah-mudahan ini memotivasi kami bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk memulai kartenan baru aman COVID-19 di mana yang paling ke depan, yang paling ke depan disampaikan kepada masyarakat adalah tahapan prakondisi, prakondisi melalui tahapan sosialisasi. Sudirman juga memberi apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja keras. Prestasi yang dirah ini memberi motivasi kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk memulai tatanan hidup baru aman COVID-19. Hal yang paling penting disampaikan kepada masyarakat adalah tahapan prakondisi melalui tahapan sosialisasi. Bagaimana melakukan tatanan hidup baru ketika berada di restoran, hotel, pasar tradisional, pasar modern, tempat rekreasi, transportasi, dan pelayanan perizinan. Tahapan ini akan terus disosialisasikan melalui video dan disebarkan kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami tatanan baru yang aman COVID-19 sesuai yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, PLT Kadis Pariwisata, EMA, menyatakan salah satu faktor kuat yang membuat Provinsi Jambi meraih penghargaan adalah konsep yang sangat baik. Memperlihatkan kesiapan pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadapi tatanan baru aman COVID-19. Dalam konsep tersebut memperlihatkan kesiapan pemerintah daerah dalam tatanan baru yang aman dari COVID-19. Abdul Manan, Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!